Pendekar muka buruk jilid tiga. Baru saja pengemis ceking itu berdiri melongo, Giam Mingkok segera memanfaatkan kesempatan yang baik itu untuk menyelingap ke belakang punggung lawannya. Saat itulah dia baru berkata lagi sambil tertawa. Masa kakek tidak mengerti apa yang dinamakan hidung? Baiklah, kalau begitu perlu kujelaskan kepadamu. Yang dimaksudkan sebagai hidung adalah penjolan daging yang menongol di antara matu dan mulut, ada hidung yang berbentuk mancung tapi ada juga yang pesek lagi kukulan karena kebanyakan minyak macam hidungmu itu, nah itulah sebabnya hidung merupakan bagian tubuh yang paling susah dipegang. Menanti pengemis ceking itu membalikan tubuhnya, Giam Mingkok sudah keburu melarikan diri dari situ. Mengawasi bayangan punggung si bocah yang menjauh, akhirnya pengemis ceking itu hanya bisa menggelengkan kepalanya berulang kali sambil berguman. Aaai, setan cilik ini benar-benar bina lagi liciknya bukan kepalang, kalau begini terus caranya, bisa jadi kelima buah pos rintangan yang telah dipersiapkan dapat dilalui semua secara mudah. Setelah berhasil menipu dua orang penjaga pada pos pertama serta pos rintangan kedua, Giam Mingkok meneruskan kembali perjalanannya menuju ke pos rintangan berikutnya, sembari berjalan tiada hentinya bocah itu memutar rotak sambil berusaha mencari akal lain untuk meloloskan diri dari kepungan lawan. Tanpa terasa sampailah bocah itu dihadapan seorang pengemis tua lainnya yang waktu itu telah menghadang jalan perginya. Kali ini dia tak berani menipu lawannya lagi, maka dengan suara lantang segera serunya. Maaf kakek, terpaksa aku harus bertindak kasar kepadamu. Tanda petik. Telapak tangan kanannya segera digerakkan ke muka seolah-olah hendak melancarkan sebuah bacokan, tapi secara tiba-tiba telapak tangan kirinya secepat kilat diayunkan ke muka melancarkan sebuah sapuan maut yang disertai dengan deruan angin tajam. W.A.S. Menyusul deruan angin pukulan yang memekikan telinga, bocah itu segera menggerakkan pula badannya langsung menerjang ke sisi badan pengemis tua itu. Pengemis tua yang menjaga di tempat ini sebenarnya termasuk juga salah satu di antara tiga sesepuh dari kota Kim Leng, tenaga dalam yang dimilikinya amat sempurna, ilmu silatnya juga lebih hebat daripada kepandaian silat pengemis lainnya. Mula-mula dia mengira bocah itu hendak menggunakan akal musliatnya untuk menipu dirinya, maka terhadap datangnya ancaman tersebut ia bersikap acuh-ta'acuh. Menanti angin pukulan telah menyapu datang dengan hebatnya sehingga membuat badannya mundur sejauh beberapa kaki. Ke belakang, dia baru sadar bahwa serangan yang dilancarkan bocah itu ternyata berisi. Dia menjadi malu sekali, paras mukanya berubah menjadi merah padam, sambil membentak keras-keras dia langsung menubruk ke kedepan. Sementara itu Giam Minkok baru saja meloloskan diri dari pos rintangan yang ketiga ketika secara tiba-tiba bergema suara bentakan keras dari arah belakang disusul menyambarnya deruan angin pukulan tajam yang langsung mengancam punggungnya. Cepat-cepat dia bertelit berapa kaki ke samping, lalu seraya berpaling teriaknya sambil tertawa. Eeei, kakek, kau memang tak tahu malu, masa terhadap seorang bocah macam aku pun kau tak segan-segan main sergap dari belakang? Huhuhuh, mau kau taruh kemana paras mukamu itu? Tapi kau telah menyelinap dari pos penjagaanku dikala aku belum siap, pertarungan ini belum bisa dianggap selesai, ayoh jangan lari dulu, silahkan kau mencicipi juga sebuah bogem mentahku ini. Kalau begitu aku ingin bertanya kepadamu, apa kerjamu di sini? Begitu pertanyaan tersebut diutarakan, pengemis tua itu kontan saja menjadi melongo dan berdiri terbungkam dalam seribu bahasa. Dalam pada itu, dua orang pengemis yang menjaga pada pos penjagaan pertama serta kedua telah menyusul pula ke situ. Tihuhoat telah berteriak keras. Huan tua, jangan kau lepaskan bocah keparat itu, kita harus memberi pelajaran dulu kepadanya di dalam barisan lima setan mempermainkan malaikat. Haaah, apa-apaan itu? Masa ada lima setan mempermainkan malaikat? Paling banter lima setan macam kalian mengerubuti akusi. Malaikat, pantas kalau tampang kalian macam perkedel semua, tapi tak usah khawatir, sawya tak akan lari menghadapi kerubutan dari kalian berlima. Sementara Gyamin Kot perlahan-lahan maju ke depan dengan wajah yang tenang dan sama sekali tidak menunjukkan rasa takut, tampak bayangan manusia berkelebatan lewat, kembali di hadapan mukanya muncul dua orang pengemis tua yang menghalangi jalan perginya. Salah seorang di antara kedua orang pengemis itu memiliki perawakan tubuh tinggi besar dan berkepala gundul seperti cermin, dengan suara keras pengemis itu segera membentak. Mau kabur kemana kau bocah bengal? Lihatlah, malaikat pintu telah berada di sini. Lihat serangan tanpa banyak bicara Gyamin Kok segera berseru keras. Bersamaan dengan suara bentakan itu, telapak tangannya segera bergerak cepat melancarkan sebuah serangan dengan jurus Cian Kim Toh Se, selaksa prajurit berebut jenderal. Dua gulung angin pukulan yang tajam dan kuat segera menyambar ke muka dan memaksa kedua orang pengemis yang berada di hadapannya harus mundur satu langkah ke balakang. Diam-diam pengemis botak itu terkejut juga setelah melihat kelihayan lawannya, cepat-cepat pergelangan tangannya diputar kencang, kemudian dengan bekerja sama bersama seorang pengemis ceking lainnya yang sekujur tubuhnya penuh dengan kadas macam anjing budukan, melancarkan dua buah pukulan dasyat yang menyambar ke depan. Tampak dua gulung angin pukulan yang maha dasyat bagaikan gulungan ombak di tengah samudera langsung meluncur ke arah dada bocah itu. Giam Min Kok tak berani bertindak gegabah, dengan mengeluarkan ilmu pukulan telapak baja ajaran Giam Tok Ti Chiang, sepasang telapak tangannya bekerja cepat. Secara beruntun terjadilah berapa kali benturan keras yang menggelegar di angkasa, seketika itu juga si pengemis botak dan si pengemis kadasan terlempar mundur sejauh lima langkah lebih ke belakang. Tiba-tiba terdengar si pengemis ceking itu membentak keras dengan wajah yang menyeramkan. Keparat cilik! Apa hubunganmu si telapak tangan sakti dari Giam Tok? Perduli amat dia adalah hapaku? Tihuhoat yang turut maju pula ke depan segera berseru pala sambil tertawa dingin. He eh, he eh, he eh, rupanya kau adalah anak muridnya si bajingan tua si Giam, bagus sekali, nah bangsa cilik, tinggalkan selembar jiwa anjingmu di sini. Giam Min Kok merasa gusar sekali setelah mendengar ucapan tersebut, dengan nada tak senang hati katanya. Huu menang kalah di antara kita masih belum dapat ditentukan hingga sekarang, lebih baik kau tak usah ngebacot terus yang bukan-bukan tapi sebelum itu saw ya bertanya lebih dahulu. Sesungguhnya permusuhan apa sih yang terjalin di antara kalian dengan si telapak tangan sakti dari Giam Tok? Tak usah kau tanyakan dulu masalah tersebut, setelah berhasil ku bekuk batang lehermu nanti, kau si bangsa cilik kan bakal tahu dengan sendirinya. Bagus sekali Giam Min Kok kemudian dengan nada angkuh, saw ya tidak takut menghadapi kerubutan dari kalian beberapa orang pengemis budukan, siapa yang tidak takut mampu silahkan maju ke depan. Oya aku dengar anggota perkumpulan Kepang. Kalian berjumlah 60 laksa orang yang tersebar di seluruh kolong langit, andai kata saw ya turun tangan membasmi kalian semua, mungkin orang bilang aku terlalu kejam dan tak berperih kemanusian, Karnanya bagaimana kalau kita bicarakan dulu syarat-syaratnya sebelum pertarungan ini dimulai? HMMM, melenyapkan jiwamu dari muka bumi merupakan syarat kami bantah si pengemis kadasan dengan sorot metu bengis. Bersamaan dengan selesainya perkataan itu, sepasang telapak tangannya serentak dilancarkan ke depan mengirim sebuah pukulan yang amat keras. Dengan cekatan Giam Minkok mengegos ke samping untuk menghindarkan diri dari datangnya serangan tersebut, kemudian setelah mengitari tubuh si pengemis kadasan itu satu kali, bentaknya keras-keras. Enya kasih manusia budukan dari tempat ini telapak tangannya segera diayunkan ke depan dan Berak-aak Tahu-tahu tubuh si pengemis kadasan itu sudah mencelat sejauh beberapa kaki dari tempat semula. Ketiga orang pengemis lainnya menjadi amat terperanjat setelah menyaksikan pengemis kadasan, salah seorang di antara tiga sesepuh dari kota Kim Leng dirobohkan lawannya dalam satu kali gebrakan saja. Tapi dari kejadian ini pula mereka dapat mengambil kesimpulan bahwa ilmu silat yang dimiliki bocah cilik itu memang sudah mencapai tingkatan yang luar biasa. Begitu berhasil menghajar si pengemis kadasan sampai mencelat jauh dari tengah harna, pada saat yang bersamaan Giam Minkok berhasil juga menyelingap ke belakang punggang pengemis botak itu. Berada dalam keadaan begini, seandainya dia bermaksud untuk melarikan diri, maka inilah kesempatan yang paling baik baginya. Namun satu ingatan kembali melintas di dalam benaknya, sambil membalikah tubuhnya dia segera tertawa cengar-cengir sembari mengejek. Eeei, teman-temanku yang miskin dan tak beruang, bagaimana rasanya? Setuju bukan dengan pertukaran syarat yang kuusulkan tadi? Eeeh, 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 ngacobelo bentak tihuhoat dengan berangnya. Tiba-tiba ia mengayunkan tongkat pengebuk anjingnya ke depan sambil menciptakan serentetan cahaya kuning yang amat menyilaukan mata, lalu diiringi deruan angin tajam yang amat membisinkan telinga dia menerjang maju ke muka. Dengan jurus mengayunkan tongkat pengebuk anjing gila, dia langsung menghantam batok kepala bocah itu. Giam Min Kok segera berkelebat ke samping lalu membalikan tubuh sembari mengayunkan telapak tangannya ke belakang, di antara menyambarnya cahaya kuning, tahu-tahu ujung tongkat pengemis itu sudah berhasil ditangkapnya kencang-kencang. Eeeh, pengemis runya kemudian sambil tertawa, andai kata aku berhasil menghajar kalian sampai kalah, bersediakah kamu semua meminjamkan tempat ini selama tiga hari saja kepadaku? Tidak bisa sahup pengemis botak sambil mementak keras, toyanya langsung disodok ke depan. Giam Min Kok tertawa dingin, pergelangan tangannya segera digetarkan kuat-kuat kemudian tidak jelas gerakan apa yang dilakukan, hanya tahu-tahu saja tongkat pengebuk anjing milik Tihu Hoat telah berhasil direbutnya dengan kekerasan. Setelah itu dengan menggunakan toya hasil rampasan itu dia tangkis ancaman yang datang dari si pengemis botak. Bluk! Getaran keras yang menimbulkan suara benturan menyebabkan pengemis botak berseru tertahan, toya pengebuk anjingnya kena terhajar sampai miring ke samping dan terpental sejauh sepuluh kaki lebih. Pengemis kadasan itu menjadi kalap, sambil melompat bangun dari atas tanah, teriknya keras-keras. Hajar bocah keparat ini sampai modern, jangan dibebaskan sebelum dia mampus. Senjata tongkat pengebuk anjingnya diiringi deruan angin tajam langsung diayunkan ke arah bocah itu, serangan demi serangan dilancarkan bagaikan banteng gila yang sedang kalap saja. Pengemis Hoan dan pengemis Mo yang selama ini hanya berpeluk tangan belaka menjadi amat terperanjat setelah menyaksikan kelihayan musuhnya, bukan saja pihak lawan hanya terdiri dari seorang bocah berusia 11-12 tahunan, bahkan serangannya berhasil melemparkan tubuh si pengemis kadasan hingga mencelat ke angkasa dan pengemis ti serta pengemis botak kehilangan tongkatnya. Mereka semakin sadar, kendatipun pengemis kadasan mempertaruhkan selembar jiwa tuanya untuk menerjang bocah itu pun tak ada gunanya, maka setelah saling berpandangan sekejap, sambil memutar senjata masing-masing, kedua orang pengemis itu turut pula terjun ke dalam arna. Giam Min Kok bersuit nyaring, suaranya tinggi melengking bagaikan pekehkan naga di tengah angkasa, membuat seluruh udara bergetar keras. Dengan mempergunakan tongkat hasil rampasannya, dia keluarkan semua jurus-jurus toya yang pernah dikenal olehnya. Tra-a-a-ang! Tra-a-ang! Tra-a-ang! Beberapa kali bentrokan nyaring bergema memecahkan keheningan, akibat dari bentrokan tersebut, ketiga orang pengemis itu segera terdorong mundur sejauh tiga langkah ke belakang. Kendati pun begitu Giam Min Kok sendiri pun merasakan pergelangan tangannya menjadi linu dan kaku, tanpa terasa pikirnya di dalam hati. Wah ah, tampaknya aku memang tak becus, kalau cuma seorang pengemis pun tak mampu kuhajar sampai keoh, bagaimana mungkin aku dapat membalaskan dendam sakit hati orang tuaku? Sementara itu ketiga orang pengemis pun merasa terperanjat sekali atas kesempurnaan ilmu silat lawannya. Tiba-tiba pengemis Shihuan itu membentak keras dan menerjang lagi ke depan, empat orang pengemis lainnya tak ambil diam, serem tak mereka memutar toya masing-masing dan ikut menerjang pula ke depan. Lima orang jago lihai dengan mengerahkan segenap kekuatan yang dimilikinya segera mengepung bocah cilik itu secara ketat. Cahaya tajam berkilauan di angkasa, daerah sekitar sepulah kaki di sekitar arena dengan cepat terkurung di tengah deruan angin puyuh itu. Makin lama bertarung Giam Minkok merasa makin bersemangat, tiba-tiba muncul satu ingatan untuk menggoda lawan-lawannya. Dengan senjata telapak tangan baja untuk melindungi keselamatan tubuhnya, pedang pendek di tangan yang lain mendesak musuhnya dengan serangkaian serangan yang jitu dan hebat. Jangan dilihat si bocah itu terkurung di tengah kepungan empat orang dewasa yang mendesaknya habis-habisan, dalam kenyataan Giam Minkok sama sekali tak tampak terdesak, jangankan terluka, dibuat kerepotan pun tidak. Sebagai seorang bocah yang pernah mempelajari ilmu silat dari empat orang jago lihai sekaligus, tentu saja Giam Minkok menjadi Sangat empuh dan hebat apalagi hanya untuk melawan empat orang jago belaka. Dengan cepat serangkaian serangan berantainya berhasil memaksa kelima orang pengemis tua itu menjadi kebuakan dan terdesak hebat, sekalipun begitu Giam Minkok sendiri pun tak pernah melancarkan serangan-serangan yang mematikan, sebab tujuan utama dari bocah ini adalah mendesak kawanan pengemis itu agar bersedia meninggalkan tempat itu untuk sementara waktu. Di tengah berlangsungnya pertarungan yang seru dan ramai dihiasi oleh bentakan-bentakan nyaring itu, mendadak dari luar lembah muncul kembali sesosok bayangan manusia. Begitu tiba di sisi gelanggang pertarungan, orang itu segera membentak keras dengan suaranya yang nyaring bagaikan guntur membelah bumi. Tahan! Serentak kelima orang pengemis tua itu menarik kembali serangannya dan masing-masing mundur sejauh berapa kaki ke belakang. Giam Minkok sendiri pun mengetahui bahwa orang yang baru saja munculkan diri itu memiliki tenaga dalam yang amat tinggi, dengan cepat ia berpaling. Terlihatlah seorang kakek berpakaian compang-camping dengan sepasang metu yang tajam berwarna biru serta pada punggungnya menggendong tujuh buah karung telah berdiri angker di hadapannya. Sekilas pandangan saja dapat diketahui bahwa pengemis ini mempunyai kedudukan yang amat tinggi di dalam perkumpulan kepang. Dengan pandangan metu yang dingin bagaikan es pengemis tua itu melirik sekejap ke arah Giam Minkok, kemudian sambil berpaling ke arah pengemis ti, dia menegur dengan suara lantang. Tihuat, sesungguhnya dikarenakan urusan apakah sehingga kalian saling bertarung satu sama lainnya? Buru-buru pengemis yang dipanggil Tihuat itu maju ke depan dan memberi hormat, kemudian secara ringkas dia menuturkan hal ihwal sampai terjadinya pertarungan itu. Selesai mendengar laporan tersebut, pengemis tua itu manggut-manggut berulang kali, ujarnya kemudian seraya berpaling ke arah Giam Minkok. Mengingat kau masih kecil dan tak tahu urusan kumaafkan kesalahanmu kali ini, nah, cepat pergilah meninggalkan tempat ini. Giam Minkok segera menyimpan kembali senjatanya lalu memberi hormat. Selamat tinggal. Tanpa berpaling lagi dia segera berlalu dari situ dengan langkah cepat. Baru saja ia berjalan berapa langkah meninggalkan tempat itu, mendadak pengemis tua itu berseru lagi. Tunggu sebentar. Terpaksa Giam Minkok menghentikan langkahnya, kemudian sambil berpaling ngomelnya. Wah ah ah ah, cerewet benar kau si kakek ceking, sebentar menyuruh aku pergi, sebentar menyuruh aku berhenti, Sebetulnya masih ada urusan apa sih kau memanggilku lagi? HMM, aku jadi gemas rasanya melihat tampangmu itu. Pengemis tua itu mendengus dingin. HMM, aku hanya ingin memberi peringatan kepadamu, jangan mencoba sekali-kali datang lagi ke tempat ini, bila kau berani menyelundup masuk lagi ke sini. HMM, akan ku bacok kaki anjingmu itu biar buntung. Giam Minkok tertawa dingin, tanpa banyak berbicara lagi dia segera berlalu dari situ. Sudah barang tentu bocah itu tak akan menyudahi persoalan tersebut sampai di situ saja, dalam hati kecilnya dia berjanji akan kembali lagi ke situ pada malam berikutnya. Sebab ia merasa kitab pusaka Cinkaha Uhunpit mempunyai arti yang penting sekali baginya, dengan mempelajari isi kitab tersebut berarti kepandaian silatnya akan bertambah hebat, hanya dengan ilmu silat yang tinggi saja dendam sakit hatinya baru bisa dituntut balas. Oleh sebab itu, kendatipun mencari kitab pusaka itu bukan suatu pekerjaan yang gampang dan dia harus menghadapi pelbagai rintanan yaak datang secara bertubi-tubi, namun bocah itu tidak menjadi putus asa atau gentar dibuatnya. Pada umumnya benda mestika atau benda pusaka kebanyakan disimpan di tengah gunung yang terpencil atau dalam lembah bahkan di dasar air, tapi kitab pusaka Cinkaha Uhunpit itu justru disembunyikan di bawah batu peringatan raksasa, apalacur batu peringatan raksasa itu pun merupakan markas besar perkumpulan Kepang. Boleh jadi pihak Kepang sendiri pun tidak mengetahui kalau di bawah tanah markas besar mereka sesungguhnya terdapat kitab pusaka itu. Sedangkan bagi Giam Minkok, biarpun dia tahu di situ terdapat kitab pusaka, tapi dia pun tidak tahu benda pusaka itu disembunyikan di bagian yang mana, dengan kemampuannya seorang bagaimana mungkin ia bisa menghalau pergi orang-orang Kepang serta melakukan pencarian dengan seksama. Dengan termanggu-manggu Giam Minkok segera mencari rumah penginapan untuk beristirahat, tiba di dalam kamar, sambil memandangi cahaya lilin yang menerangi seluruh ruangan, ia duduk bertopang dagu, sementara otaknya berputar mencari akal untuk memecahkan persoalan itu. Entah berapa saat sudah lewat, tiba-tiba satu ingatan melintas di dalam benaknya, tanpa terasa bocah itu tertawa tergelak sambil berteriak keras. Hore, aku sudah mendapat akal bagus, hore, aku pasti akan berhasil. Teriaknya di tengah malam buta ini sudah tentu mengejutkan para tamu di kamar tetangganya, kontan saja dari samping kiri kanan kamarnya bergemas suara makhian. Bocah edan, malam buta begini masih berteriak-teriak seperti orang sinting. HMMM. Kalau berani berteriak lagi, awas kamu bisa kujuar telingamu sampai berdarah. Giam Minkok menjulurkan lidahnya sambil meringis, buru-buru sahutnya. Maaf, empek, maaf, bibi, kalian jangan marah, aku tak akan berteriak lagi, maaf, sekali lagi maaf, sekarang aku-aku sudah mengantuk dan berjanji tentu tidur dengan mulut tertutup rapat. Di tengah emelan para tamu di kamar tersebut, Giam Minkok segera memadamkan lentera dan naik ke atas pembaringan. Keesokan harinya, secara diam-diam ia membeli dua perangkat pakaian bekas yang sudah kumal, sebuah kantung kain serta alat sembayangan, kemudian berangkatlah dia meninggalkan kota Kim Leng menuju ke sebuah bukit yang sepi. Di sebuah hutan yang sepi dia segera merubah warna kulit badannya dengan beberapa pil perubah wajah yang diperoleh dari Kang Yong tempoh hari. Setelah itu mukanya dirubah pula dengan obat dan dibubungi dengan lumpur di sana-sini sehingga kelihatannya dekil sekali, habis berganti pakaian dan menelan obat yang dapat membuat suaranya berubah menjadi paruh. Pagi-pagi sekali dia mengunjungi sebuah kuburan baru yang berada di sekitar situ. Senjata pedang, telapak tangan baja, buli-buli emas dan uangnya dibungkus dalam sebuah kantung lalu disembunyikan di dalam tanah dekat kuburan tadi. Untuk menghindari kecurigaan orang, dia pasang hiyo dan lilin di depan kuburan tadi kemadian pura-pura menangis. Setelah itu dengan muka yang pura-pura lesu bercampur sedih, selangkah demi selangkah dia meninggalkan bukit tadi. Pengah hari telah tiba, inilah saat buat semua orang untuk bersantap. Giam Minkok yang menyaruh sebagai seorang pengemis dengan membawa sebuah mangkuk yang sudah gumpil sisinya, berdiri di samping sebuah rumah sambil berseru minta sedekah dan sisa sayur. Setan cilik. Siapa yang menyuruh kau datang kemari untuk minta sedekah tiba-tiba terdengar seseorang menegur dengan suara keras. Giam Minkok segera berpaling, ternyata seorang pengemis setengah bayi telah berdiri di belakangnya dengan meti melotot. Biarpun bocah ini segera mengerti apa yang telah terjadi, namun dia tetap berlagak bloon, sahutnya. Oh, rumahku ketimpa bencana, aku merasa lapar sekali dan tak punya uang untuk membeli nasi, terpaksa, aku pun minta sedekah dan belas kasihan dari orang. Sudah masuk menjadi anggota? Masuk menjadi anggota? Anggota apa? Aku, aku tidak mengerti maksudmu. Kalau belum masuk menjadi anggota perkumpulan pengemis, kau tak boleh minta sedekah di sini, mengerti? Kurang ajar. Lantas aku mesti makan apa plook. Tau-tau sebuah tempeleng keras-keras mendarat di atas pipi Giam Minkok. Sambil berpura-pura menangis karena kesakitan, bocah itu segera berteriak keras. Aduh uuh, mak, sakit. Aduh uuh, mak, aku dipukuli orang. Aduh uuh hidung, pipiku sakit sekali. Hei pengemis bau aku toh minta makan untuk mengisi perutku sendiri. Mengapa kau malah menghajarku? Aduh uuh, huuh, 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 sakit. Pipiku sakit sekali. Ooh-oh, mama, tolonglah aku tolong. Mama. Pengemis berusia pertengahan itu semakin mendongkol setelah melihat ulah bocah itu, ia segera menyepak dan menendang tubuh Giam Minko berulang kali sampai bocah itu roboh terguling di atas tanah, umpatnya dengan gemas. Setan alas. Sebelum ku hajar dirimu sampai modern, rasanya aku belum merasa puas. Perkelahian dia antara pengemis tua dengan seorang pengemis kecil ini dengan cepat mengundang perhatian orang banyak, terutama sekali penduduk yang berada di sekeliling tempat itu. Serentak mereka berlari mendekat dan mengerubungi sekitar tempat kejadian itu untuk melihat keramaian. Pengemis berusia pertengahan itu benar-benar dibuat amat gusar, dengan meta melotot besar bentaknya berulang kali. Hei bajingan cilik, mau apa kau berguling-gulingan di atas tanah macam anjing kelaparan saja? Ayoh cepat bangkit berdiri dan turut aku menghadap ketua pengemis. Tapi Giam Minkok berteriak agi sambil menangis terseduh-seduh, serunya pula dengan lantang. Buat apa ikut denganmu? Kau, kau pengemis jelek kalau ikut bersamamu paling bantar badanku akan digebuk setiap hari. Kau, kau, pengemis monyet yang jelek, moncongmu persis seperti congor babi, oh oh oh, polisi, mana polisi? Aku akan mengadukan dirimu di depan pengadilan. Tanda petik. Duuk. Satu tendangan yang amat keras kembali berselang di tubuh Giam Minkok. Kendatipun bocah itu rela dirinya digebuki agar siasat menyiksa diri yang sedang dimainkan olehnya berhasil mengenai sasaran, akan tetapi keganasan serta kebengisan pengemis berusia pertengahan itu menggusarkan hatinya, terutama sekali kalau sesudah digebuki terus pun sama sekali tak berarti lagi. Maka sambil berpura-pura menangis karena kesakitan, dia pun segera merangkak bangun lalu melotot ke arah pengemis itu dengan sinar mata penuh hamarah. HMMM. Kurang ajar, mau apa kau melotot ke arahku mentak pengemis itu dengan perasaan mendongkol? Kenapa? Apakah aku tak boleh melotot kepadamu? Kalau berani ayo pukulah aku lagi? Sialan! Tampaknya kau memang ingin digebuki lagi. Sembari mencaci maki kalang kabut pengemis itu segera melompat ke depan dan langsung menempeleng bocah tersebut. Giam Minkok tak mau mengalah, seperti banteng yang sedang mengemuk, ia tubruk dada lawan dengan kepalanya. Kedua orang itu segera saling bergumul dan bergulat di atas tanah, Kedua belah pihak tak mau saling mengalah, mereka saling pukul memukul dengan serunya. Namu agaknya pengemis itu jauh lebih kuat, setiap gebukannya segera bersarang di atas punggung Giam Minkok secara telak. Tiba-tiba terdengar suara bentakan keras berkumandang datang memecahkan keheningan. Ketika mendengar bentakan tersebut, pengemis itu kelihatan terkejut sekali sehingga tanpa terasa mengendorkan jotosannya. Menggunakan kesempatan inilah Giam Minkok segera menyeruduk tubuh pengemis itu sampai roboh terjengkang ke atas tanah, Kemudian ia membalikan badan dan melarikan diri dari situ. Agaknya pengemis berusia pertengahan sama sekali tidak menyangka kalau dirinya bakal ditubruk sampai roboh terjengkang oleh bocah itu. Dengan wajah meringis menahan rasa sakit, ia segera bangkit berdiri, lalu ujarnya kepada pengemis yang baru saja munculkan diri di sana. Bukan tecu yang menganiaya dirinya lebih dahulu, setan cilik itulah yang kelewat binal dan kurang ajar, lihatlah. Tecu kena dihajar olehnya sampai babak belur macam begini. Pengemis tua itu mendengus dingin. HMMM. Kau tak perlu beralasan lagi yang bukan-bukan, aku tahu di mana-mana kau angsem selalu saja membuat gara-gara dan keonaran, ayo cepat enyah dari sini. Setelah mengusir rangsem pergi dari situ, pengemis tua tadi segera menyusul Giam Minkok sambil teriaknya. Eeei. Bocah cilik, jangan pergi dulu. Sambil berhenti berlari, Giam Minkok segera berteriak dengan ada mendengkol. Mau apa kau mengejar diriku? Bolehkah aku tahu siapa namamu, Ahu? Bersediakah kau menjadi muridku tapi siapakah kau? Aku adalah Huan Keisian, salah seorang di antara tiga sesepuh dari kota Kim Leng. Bila kau bersedia mengangkat diriku menjadi guru, maka aku akan memberi pelajaran ilmu silat kepadamu, dan tak akan ada orang yang berani menganiaya dirimu lagi. Baik, sekarang juga aku akan mengangkat dirimu sebagai guruku. Dari dalam sakunya Huan Keisian mengambil keluar beberapa biji bakpao dan dibagikan kepada Giam Minkok untuk mengisi perut, kemudian ia baru menanyakan asal-usulnya. Sambil melahap bakpao yang diberikan kepadanya, Giam Minkok segera mengarang sebuah cerita bohong yang mengisahkan asal-usulnya, bahkan dibumbui dengan isak tangis yang amat memedihkan hati. Sudah barang tentu pengemis tua itu semakin mempercayai perkataannya berangkatlah mereka kemudian menuju ke markas besar mereka yang terletak di lembah Tugu Peringatan. Tatkala ketua cabang perkumpulan Kepang untuk kota Kim Leng, Tai Kim serta keempat orang pengemis tua lainnya melihat Huan Keisian membawa pulang seorang pengemis kecil masuk ke dalam markas, Mereka pun segera menanyai asal-usulnya dengan teliti, kemudian baru memuji tiada hentinya atas bakat sang bocah yang amat bagus. Oleh ketua cabang, seorang pengemis berusia pertengahan yang bernama Nyo Oji diperintahkan untuk memberi petunjuk kepada Giam Minkok mengenai peraturan perkumpulan serta dasar-dasar ilmu silat, kemudian mencarikan pula tempat tinggal bagi dirinya. Menggunakan kesempatan di saat Nyo Oji memperkenalkan dirinya kepada para anggota perkumpulan lainnya, secara diam-diam Giam Minkok memperhatikan setiap jengkal tanah yang berada di bawah Tugu Peringatan itu dengan seksama. Namun sepanjang pengamatannya, Tugu Peringatan yang didirikan dari batu bukit itu sama sekali tak ada celah ataupun lubang barang sedikit pun juga, semuanya rata dan terdiri dari batuan cadas yang sangat keras, sudah barang tentu tak mungkin tempat semacam ini bila digunakan untuk menyimpan benda pusaka. Tapi dia merasa yakin kalau kitab pusaka cingkaha uhunpit pasti berada di bawah batu besar itu, kalau tidak, tak mungkin kertas berisi yang petunjuk rahasia itu disimpan secara begitu rahasia dan terselip di tempat yang tak terduga. Hari ini, seharian penuh dia belajar dasar ilmu silat dari Nyo Oji, dan selama itu pula dia selalu berlagak bodoh dan pelupa, baru saja belajar satu macam pelajaran, yang lain sudah terlupakan kembali. Tentu saja kejadian ini sangat menjengkelkan hati Nyo Oji, sehingga akhirnya tak tahan lagi dia mengomel. Ah 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 ah, aku lihat huwanti yang lo pasti menyesal setengah mati setelah mengetahui kegoblokanmu itu, hei setan cilik. Biarpun kau mempunyai bakat yang bagus, sayang memiliki daya ingatan yang amat bebal, buat apa belajar silat. Lebih baik kau pelajari kentut anjing saja. Tanpa terasa malam pun menjelang tiba, mendadak seluruh anggota pengemis yang berada di dalam lembah itu dikumpulkan kemudian menyebarkan diri di sekitar tugu peringatan tersebut. Giam Minkok menjadi keheranan setelah menyaksikan kejadian tersebut, dengan perasaan tak habis mengerti segera tanyanya. Paman Nyo Oji, kenapa sih mereka pada pergi di malam buta begini? Masa di malam hari pun kita harus pergi mengemis. Ah 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 ah, si bocah cilik tahu apa? Kami memasang perangkap di sekitar tempat ini untuk menangkap seorang bajingan cilik yang bernama Inkok Hwi. Mendengar perkataan tersebut, diam-diam-diam Minkok berpikir di dalam hati. Ehem, akal itu sih bagus sekali, tapi sayangnya kecerdasan Sawiamu justru jauh lebih hebat daripada kalian semua. Menanti Nyo Oji sudah pergi, bocah itu pun menggunakan sebuah selimut yang dekil untuk menutupi badannya, kemudian ia melingkar di pojok gua dan berpura-pura tidur. Malam semakin kelam, awan hitam sudah menyelimuti seluruh hangkasa, suasana gelap gulita membuat pemandangan di sekitar tempat itu menjadi kabur dan lamat-lamat. Diam-diam Giam Minkok merangkak bangun dari balik selimutnya, lalu dengan jalan mengidap-idap dia menyelingap keluar dari gua tersebut. Ia mencoba untuk memeriksa keadaan di sekelilingnya dengan ketajaman matu yang dimiliki, namun suasana di situ begitu gelap dan tidak jelas sehingga pada kelima jari tangan sendiri pun sudahnya bukan main. Dalam keadaan apa boleh buat, terpaksa dia mencari sebuah batu lalu mempergunakan benda itu untuk mulai mengikuti dinding serta permukaan tanah dengan harapan di mememukan ruangan yang kosong. Ketika sebuah ruangan sudah selesai diperiksa dengan seksama, dia pun segera pindah ke ruangan lain sangat berhati-hati, pencarian dilakukan dengan lebih teliti lagi. Tapi dari semua tempat yang telah diperiksa olehnya, ternyata sama sekali tidak menunjukkan kalau dibalik ruangan tersebut merupakan sebuah ruangan yang kosong. Akhirnya terpaksa dia kembali ke tempat semula dan pura-pura tidur, padahal otaknya berputar terus berusaha mencari jalan lain. Tiba-tiba, ia teringat kembali dengan sebuah gua besar yang berada di tengah tugu peringatan tersebut. Dia masih ingat, di atas dinding gua tersebut tergantung sebuah lukisan dinding yang amat besar, lukisan itu menggambarkan seorang kakek yang sedang duduk sambil memandang rembulan yang sedang purnama, segera pikirnya. Yaa, jangan-jangan kita pusaka cingkaha uhunpik yang sedang kucari-cari tersimpan di balik dinding yang melukiskan bulan purnama itu, Yaa benar, kenapa aku tidak mencoba untuk melakukan pemeriksaan di sana? Begitu ingatan tersebut melintas lewat di dalam benaknya, ia segera bangkit berdiri lalu menyelingap ke dalam gua di ruang tengah tugu peringatan tadi. Pada bagian dinding yang melukiskan bulan purnama itu, dia mencoba mengetuk dindingnya dengan batu dengan harapan di situ bisa ditemukan ruangan kosong, namun untuk sekian kalinya bocah itu dibuat amat kecewa. Tiba-tiba, dari balik gua berkumandang datang suara dingin yang menyeramkan, diikuti kemudian segulung desingan angin tajam menyapu datang. Giam Minkok merasa amat terperanjat, buru-buru tubuhnya meluncur ke depan dan nyelonong keluar dari balik gua, ujung kakinya menjejak tanah lalu sekali lagi dia melompat naik ke atas sebuah batu cadas yang jauh lebih kecil bentuknya. Setan cilik, hendak kabur kemana kau? Bersamaan dengan suara bentakan itu, kembali terasa datangnya sesulung desingan angin tajam yang mengancam tubuhnya. Sekuat tenaga Giam Minkok memutar telapak tangannya untuk menangkis. Beraaak Termakan oleh getaran angin pukulan yang mahadasyat tadi, si penyerang yang tak lain adalah Tihuhoat itu segera mencelat mundur sejauh dua langkah ke belakang, kakinya tau-tau menginjak di tempat yang kosong sehingga tak ampun lagi tubuhnya terpeleset jatuh dari atas batu pijakan. Baru buru Giam Minkok melarikan diru dari tempat kejadian, sewaktu dia berpaling kembali, tampaklah beberapa sosok bayangan manusia sedang melakukan pengejaran yang ketat dari belakang. Berada dalam keadaan begini, dia segera menjejakan kakinya ke atas tanah dan sambil mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya. Yang amat sempurna, bocah itu kabur menuju bukit sebelah belakang. Setan cilik. Berhenti kau bentakan keras bergema lagi dari arah depan. Sesosok bayangan manusia munculkan diri dengan cepatnya dari balik batu cadas, angin pukulan yang kencang dilancarkan ke depan tanpa mengenal ampun. Huuh! Dengan mengandalkan kepandian silat semacam ini pun berani amat kau menghadang jalan pergiku, mampus kau sekarang teriak Giam Minkok keras-keras. Sembari berkata, dia segera mengirim sebuah tinjunya ke depan sambil melancarkan sebuah sodokan yang amat keras. Duh! Orang itu menjerit kaget, tubuhnya segera mencelat sejauh beberapa kaki ke belakang. Giam Minkok sadar, semut yang kecil pun bila berada dalam jumlah besar bisa mengerumbuti seekor gajah sampai mati, apalagi musuhnya bukan semut melainkan manusia, sudah barang tentu kelihayannya luar biasa. Begitu menyadari bahwa dia tak akan memperoleh keuntungan apa-apa dari pertarungan ini, dengan mengerahkan segenap kekuatan yang dimilikinya dia menerjang keluar dari kepungan beberapa orang pengemis yang menghadang jalan perginya itu, kemudian melarikan diri ke tepi sungai yang amat lebar. Ketika ia berpaling ke belakang, tampaklah ada lima sosok bayangan manusia yang sedang melakukan pengejaran secara ketat bagaikan menghembusnya angin payuh. Dengan suatu gerakan yang amat tiba-tiba, bocah itu segera membelokkan badannya dan menyelingap ke belakang sebuah batu karang, sementara tangannya yang lain dengan cepat menyambar sebuah batu besar dan dilemparkan ke dalam sungai. Tan Kim, Ketua Perkumpulan Kepang Cabang Kota Kim Leng yang tiba lebih dahulu di tepi sungai segera berseru dengan nada gegetun setelah dilihatnya sesosok bayangan hitam telah menceburkan diri ke dalam sungai. Ah 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 ah. Setan cilik itu-itu benar-benar kelewat licik, dia telah meloloskan diri dengan menceburkan diri ke dalam sungai. Pengemis kadasan yang menyusul kemudian dari belakang, sempat pula menyaksikan semburan benda hitam ke dalam sungai yang menyebabkan bunga air memancar setinggi beberapa kaki itu, buru-buru dia berteriak lentang. Kita jangan mau tertipu, yang tercebur ke dalam sungai bukan setan cilik itu melainkan sebuah batu besar, dia pasti masih menyembunyikan diri di sekeliling tempat ini mari kita geledah. Mendengar perkataan itu Giam Mingkok segera munculkan diri dari tempat persembunyiannya sambil tertawa cekikan karena geli, setelah itu ia membalikan badan dan kabur dari tempat tersebut dengan kecapatan luar biasa, dalam waktu singkat tubuhnya sudah sejauh 10 kaki lebih dari posisi semula. Tan Kim teramat gusar, ia membentak keras dan bersama-sama kawanan jago lainnya mereka serentak melakukan pengejaran dari belakang. Giam Mingkok melarikan diri dengan menelusuri tepi sungai yang memujur jauh di depan sana, tanpa terasa sampailah mereka diancaki. Tan Kim yang menyusul tiba dari belakang, segera berseru sambil tertawa tergelak. Haaah, 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 setan cilik, sekarang kau telah berada di jalan buntu, akan kulihat kau mau kabur kemana lagi dirimu. Dengan sorot matanya yang tajam bagaikan sembilu, Giam Mingkok memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, ditemuinya tempat di mana dia berada sekarang merupakan sebuah tanah. Daratan yang menjorok jauh ke tengah sungai, kecuali jalanan yang baru saja dilewati, tiga bagian yang lain merupakan bentangan air sungai yang berombak deras, sama sekali tiada jalan lain lagi yang dapat dilalui lagi. Padahal satu-satunya jalan yang dapat lewati telah dihadang oleh lima orang pengemis yang berkepandian tinggi, andai kata dia berniat untuk melarikan diri dari situ, ini berarti dia harus bersiap sedia untuk melangsungkan pertarungan melawan orang-orang itu. Berada dalam keadaan seperti ini, tiada jalan lain baginya kecuali mengambil keputusan untuk melangsungkan pertarungan. Demikianlah, setelah keputusan diambil, bocah itu pun segera tertawa nyaring sembelari berkata, Hei, pengemis-pengemis tua bangkotan yang sudah hampir keok dari dunia, sebenarnya apa yang hendak kalian lakukan terhadap soyamu? Di bawah pancaran sinar matahari yang baru menyingsing dari ufuk timur, Huan Kei Sian yang turut hadir pula dalam kelompok pengemis lainnya segera mengenali bocah yang berada di hadapannya sebagai pengemis cilik yang telah membohonginya sehingga diajak masuk menjadi anggota Kepang. Sekarang dia sudah mengetahui siapakah sebenarnya pengemis cilik itu, maka dengan wajah merah jengah lantaran malu, segera bentaknya keras-keras. Hei setan cilik, berani amat kau bohongi diriku dengan siasat menyiksa diri. HMMM, sebenarnya apa maksud dan tujuanmu berulang kali berusaha menyusup masuk ke dalam lembah tugu peringatan ini? Hii, 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 jangan marah-marah begitu, aku tahu, bila lagi sewot tampangmu persis seperti monyet yang kena terasi jengek diaminkok sambil tertawa cengar-cengir tentang maksud tujuanku, tak usah hii, a, a. Kau toh sudah rapuh dan hampir keok dari dunia ini, buat apa kau mencari tahu soal ini? Pengemis botak menjadi naik pitam setelah mendengar rejekan itu, dengan penuh kegusaran dia segera membentak pula. Bajingan cilik, setan busuk yang tak kenal budi, kau setan sial. Terima dulu sebuah seranganku ini giaminkok mendengus dingin. HMMM, dengan mengandalkan kepandayan yang kau miliki itu, kalian masih belum pantas untuk beradu tenaga dalam dengan sawya. Sedang tentang teguranmu barusan bahwa aku adalah seorang manusia yang tak tahu diri. Huuuh, sawya pun hendak menjelaskan sesuatu hal kepada kalian semua, ketahuilah bahwa kalian segenap anggota pengemis dari kota Kim Leng telah menerima budi kebaikan dari sawyamu, tapi nyatanya kalian tidak merasakan hal ini malahan sebaliknya memaki akulah yang tak tahu diri, HMMM. Dasar kalian semua memang goblok seperti kerbau dungu. Tan Kim sekalian menjadi amat tercengang setelah mendengar perkataan itu, dengan cepat dia menghalangi niat para anak buahnya untuk bertindak gegabah, kemudian setelah maju selangkah ke depan, tanyanya cepat. Coba kau terangkan dulu kepada kami, budi kebaikan macam apakah yang telah kau berikan kepada kami semua, segenap anggota Kepang yang berada di kota Kim Leng? Terus terang saja aku bilang, andai kata persoalan ini kejelaskan secara belak-belakan, Aku khawatir bencana-bencana besar itu justru akan menimpa segenap anggota Kepang yang berada di kota Kim Leng ini, oleh karena itu aku pikir lebih baik tak usah kukatakan saja, sebab hal ini jauh lebih menguntungkan buat kalian semua. Coba kau terangkan desakkan Kim lebih jauh. Apakah kalian benar-benar tidak takut mampus? Kalian mesti ingat, orang sudah mampus tak bisa hidup lagi. Ah 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 ah, kau tak usah mengacau belu terus, ayo cepat utarakan kepada kami, kalau kau tak mau berbicara, jangan salahkan kalau kami pun tak akan bertindak sungkan-sungkan lagi terhadap dirimu. Ha ah ah, ha ah ah ah, ha ah ah ah, mau bersikap sungkan atau bersikap tidak sungkan, saw ya sih tak berakal ambil pusing, aku rasa lebih baik kau tak usah bermain bentak sambal belaka dengan omongan sebesar gajah. Baiklah, kalau memang kalian tidak khawatir kerepotan dan tak khawatir segenap anggota perkumpulanmu tertimpa bencana, sudah barang tentu saw ya pun bersedia saja mengungkapkan masalah yang sebenarnya kepada kalian semua tapi ingat, resiko ditanggung sendiri. Menyaksikan bocah kecil itu berbicara dengan wajah serius dan sungguh-sungguh, tanpa terasa Tan Kim menjadi sangsi dan tak tahu apa yang mesti dilakukan. Tanpa terasa ia berpaling ke belakang dan memandang sekejap ke arah empat orang anak buahnya. Sambil tertawa dingin pengsemis kadasan segera berseru. Bocah keparat ini banyak akal muslihatnya dan licik sekali, harap ketua cabang jangan mempercayai obrolan setannya. Giam Minkok menjadi sangat mendongkol, segera serunya pula sambil tertawa dingin. He eh, he eh, he eh, baiklah. Kalau toh kau si pengemis kadasan berani mempertanggung jawab diri terhadap kemungkinan munculnya bencana besar bagi perkumpulanmu, saw ya pun akan mengatakan secara berterus terang. Tan Kim sebagai ketua cabang dari suatu perkumpulan besar macam Kepang, sudah barang tentu tak ingin membiarkan si pengemis kadasan itu memikul tanggung jawab sebesar itu, maka segera ujarnya sambil tertawa. Engkoh cilik, kau tak usah khawatir, katakan saja berterus terang, seandainya sampai terjadi suatu peristiwa yang tidak diinginkan, biar akulah yang akan bertanggung jawab. Bagus sekali seru Giam Minkok dengan suara lantang. Kemudian setelah berhenti sejenak, kembali katanya dengan suara keras. Di bawah tugu peringatan yang menjadi markas kalian ini terdapat kitab pusaka cingkaha uhunpit. Begitu ucapan tersebut diteriakan, kelima orang pengemis yang hadir dalam arena menjadi amat terperanjat.